Bapak Ibu, semakin kita belajar firman Tuhan Semakin kita akan melihat Diri kita yang benar-benar Oh, ambil langliw pak Apalek aku Saya masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan Tapi kalau kita gak belajar firman Tuhan Baru rajin ibadah sedikit Sudah mulai sombong Oh, mau rajin-rajin Coba pelajari firman Tuhan Baca terus Jangan bosan Saya jawab sederhana Suka satu makanan Atau yang anak muda Suka satu game Dalam HP Bosan gak kau mainkan Bapak Ibu yang suka makanan tertentu Banyak dimakan Bosan gak makannya Kenapa Karena Karena apa Kenapa anak muda tidak bosan main game Karena apa Hah Anak muda itu kan paling sering tuh jawaban itu Karena udah suka Iya kan Bapak Ibu Bapak Ibu kalau kita sudah suka firman Tuhan Mau diulang-ulang kah Mau berapa lama kita aduh ini firman Benar Tuhan Amen Tuhan Tapi kalau pada dasarnya memang tidak suka firman Biar siapapun yang sampaikan Toleh-toleh bang Itu dong Bang Itu pada dasarnya memang tidak suka firman Tapi kalau Bapak Ibu merindukan firman Tidak akan bosan Bapak Ibu baca Buka berulang kali Baca lagi Baca lagi Lalu kita akan melihat diri kita siapa yang Siapa diri kita yang sesungguhnya dihadapan Tuhan Hendaknya prinsip seperti itulah Prinsip suka cita seperti itulah yang kita miliki Sebagai anak-anak Tuhan Jangan kita justru bersuka cita untuk Hanya untuk hal-hal yang sementara Biasa Buddha tahu Seolah-olah dimaklumi Ketika dia sukses luar biasa Tapi kehidupan moralnya bejat Seolah-olah terbut dikotong Ngambang syadun apakah ada pada hal Hal yang buruk yang dia lakukan Karena apa? Punya jabatan Ada uang Kaya dan lain sebagainya Kasian Bapak Ibu Bapak Ibu mau punya apapun Kita mau punya apapun Jika kita tetap hidup dalam dosa Binasa dan celakalah kita Oleh karena itu Hendaklah kita bersuka cita untuk hal Yang paling utama Apa itu? Kristus lahir untukku Untuk menyelamatkan aku dari dosaku Tapi bukan berarti Menyelamatkan aku dari dosaku Lalu aku terus berbuat dosa Nanti Kristus yang selamatkan Kristus datang Menyeruhkan Mari Dosamu akan kuampuni Tapi nyatakanlah buah-buah Yang sesuai dengan pertobatan Nyatakan itu Renungkan itu dalam mempersiapkan Menyambut kelahiran Kristus Dalam perayaan Natal yang Sebentar lagi Kita akan rayakan bersama Dan akhirnya saudaraku Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 Bacaan kita tadi Mengatakan Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semua itu Ketika Paulus mengatakan Pikirkanlah semua itu Bukan berarti Yang penting ada di pikiran Dan biasa setelah Laku sebenarnya itu Penangku melobang saya laku itu Tapi kebaikan hatinya Cuma ada di dalam Pikirannya Tidak dinyatakan secara Real Kepada saudaranya Biasa-biasa Ini akhir tahun Ini menjelang natal Biasa-biasa Siapa yang biasanya Dalam rumah tangga Kadang suami dan istri Tidak damai Anak dan orang tua Tidak damai Pemuda Renungkan baik-baik Saudara bersaudara Tidak damai Tapi begitu dikasih tahu Diingatkan Ya pokoknya aku Tidak benci sih sama dia Dalam hatiku tuh Aku mengasihi dia kok Tapi nyatanya Tindakan tiap hari Tidak ada kelihatan Tindakan kasih itu nyata Banyak orang yang berkanjang Dalam dosa menyimpan akar pahit Dengan alasan demikian Beberapa waktu yang lalu Saya Ditelepon Saya menasehati Kami saling menasehati Dengan seseorang Dia menyampaikan Permasalahan yang saya katakan Tidak ada jalan lain Teleponlah dia Sampaikanlah permohonan maaf Tapi dia bilang Ah kalau aku telpon Aku sampaikan permohonan maaf Ngelunjak dia Katanya seperti itu Saya tanya Sudah ikhlas belum untuk mengampuni Memang diri mungkin ada kesalahan Oke kita tidak mungkin salah sepenuhnya Pasti kalau bermasalah dua orang itu Tidak mungkin hanya satu sisi yang salah Dua-duanya pasti punya andil kesalahan Tuh Sadarilah Kita terbatas Tidak semua yang kita lakukan benar Tidak mungkin kita mempersalahkan semuanya pada orang Kalau kita sedang tidak berdamai Lihat ke dalam diri juga Mungkin dalam diriku juga ada hal-hal Yang tidak membuat dia nyaman dan lain sebagainya Lalu jawabnya apa? Dia bilang Aku selalu mendoakannya Tidak apa-apalah Tuh sering kudoakan kok Gitu katanya Tapi bagaimana mungkin kita mendoakan Seorang yang belum berdamai dengan kita Oke boleh masih toleransi Tapi kalau benar-benar tidak mau menjalin hubungan Meminta maaf dan kembali berkomunikasi Apalagi untuk hubungan yang sangat dekat Umpamanya ada hubungan dar dan lain sebagainya Apakah itu boleh dibenarkan? Cukup kukasihi dia dalam pikiranku saja Bisa gak kira-kira gitu? Anak muda ini kadang juga agak sedikit Aneh bin Ajaib Katanya kalau bertepuk sebelah tangan Terus dibilang apa? Dia cintai dengan apa? Cara apa? Berdoa dengan memelukmu dari jauh Katanya istilahnya gitu ya Padahal sebenarnya mungkin Memang tidak Bukan itu Tapi memaksa diri Lalu kemudian Menggunakan Kata-kata yang seolah bijaksana Sangat rohani Ya Mendoakanmu adalah caraku memelukmu dari jauh Percuma Kalau cuma doa doang Nyatakan tindakan kasih yang real Sapa dengan sapaan yang benar Sapaan yang akrab Akui lah jika memang ada kesalahan Jangan keraskan hati Ya Bapak Ibu Tentu saya pun banyak Keterbatasan Semua kita Pasti banyak keterbatasan Tapi gunakanlah momen ini Dimana kita Mempersiapkan kelahiran dan kedatangan Kristus Kita kembali menoleh ke dalam diri kita masing-masing Apa yang menjadi sukacitaku? Apakah aku hanya bersukacita untuk hal-hal yang sementara? Ataukah aku seharusnya berdukacita Karena hingga saat ini Aku belum memperlihatkan buah-buah pertobatan Roh kudus kiranya menuntun kita Untuk melakukan firman Tuhan Bertempik sorak Bukan hanya untuk hal yang sementara Tetapi karena keselamatan dari Tuhan Untuk jiwa kita dalam kekekalan Dan ditandai dengan adanya buah-buah pertobatan Yang kita nyatakan Dalam kehidupan kita Hari lepas hari Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan Yesus memberkati